Lalu, seberapa efektif tilang manual mengembalikan kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas? Mungkinkah kekhawatiran masyarakat bahwa tilang manual yang diberlakukan kembali akan menjadi ladang subur main mata petugas dengan pelanggar terbukti? Ya intinya bahwa Anda tahu alasan diberlakukannya tilang manual karena tidak semua wilayah Indonesia ini tertangkap kamera atlet bahkan juga kita tahu ini tilang elektronik baru saja dilakukan 7 bulan kurang lebih pemirsa, eh tiba-tiba diberlakukan tilang manual kembali pertanyaannya Anda setuju atau tidak ya? Bisa tidak menekan, pelanggar lalu lintas, dan apakah juga peluang terbukanya istilahnya adalah punglilah jebakan Batman dan lain-lain Itu yang saya bahas di Apakabar Indonesia malam hari ini Sudah hadir di sini pakar kebijakan publik kita bahkan juga pengamat transportasi kita Pak Joko Setiawarno Selamat malam Pak Saya juga sudah bersama Ketua Harian Kompolnas di sini Pak Beni Mamoto, selamat malam Pak Beni Dan saya juga tersambung dengan dirilantas Polda Jawa Tengah Kombespol Agus Suryo Nugroho Selamat malam Pak Agus Assalamualaikum, selamat malam Waalaikumsalam Pak Agus ini mungkin masyarakat perlu tahu dulu Bahwa ternyata Polda Jateng sudah sejak Januari Memberlakukan kombinasi tilang manual dan tilang elektronik Sementara informasinya ini kan memang baru-baru saja kita dengar Tilang manual mau diberlakukan Padahal sebelumnya hanya ada tilang elektronik Bagaimana sih pak konteks di Jateng? Bagus Ya kayaknya sedikit terganggu di komunikasi Ya boleh dijawab pak, boleh dijawab Baik, terima kasih Ketika penegakan dukung pelanggaran manualitas bertransformasi ke elektronik Memang di beberapa polda sudah masih dilakukan ETL Namun banyak pelanggaran-pelanggaran yang belum tercover Atau tercapture dengan elektronik detek Sehingga ketika pelanggaran tertangkap tangan Termasuk mungkin pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa tercapture oleh Tentunya kita lakukan penegakan hukum dengan tilang Contohnya berkaitan dengan penggunaan kenal potong Termasuk juga menggunakan kendaraan yang tidak ada platformnya Kita lakukan penilangan juga Namun demikian memang setelah transformasi dengan ETL ini 80% kita lakukan penegakan hukum itu menggunakan ETL Ini bukan semata-mata karena menindak Ini semuanya karena harus menjamin keselamatan pengguna jalan Karena cukup tingginya setelah kanalitas di Jawa Tengah dan budak-budak lainnya Oke, Pak ketika ada masyarakat di Jateng yang ditilang manual Sebentar secara nasional kita tahunya tilang elektronik Sempat ada yang komplain untuk kebingungan gak sih Ya mana yang betul katanya tilang elektronik semua Kok masih ada tilang manual bagaimana Pak? Tidak ada masalah Tidak ada masalah Kita menjelaskan bahwa penegakan hukum itu juga melayani melindungi masyarakat Jadi ketika pada saat kita patroli ada pelanggaran Kalau kita diamkan setelah kita salah Kalau kita menggunakan ETL juga belum tercaptor Atau belum tercover juga Nanti namanya pembiaran Namun demikian Mengedepankan preventif edukatif dalam rangka penegakan hukum Tilang barangkali sudah diatur dalam undang-undang Namun demikian Kita memang memprioritaskan elektronik traffic law enforcement Yang sudah tersebar di pores-pores Termasuk di seluruh Jawa Tengah Sudah melakukan penegakan hukum seperti itu Oke Ditahan dulu ya Pak Agus Mungkin ini saya tanyakan kepada Pak Joko dulu Pak Kalau untuk daerah-daerah seperti Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera yang kamera ETL-nya belum banyak Mungkin kombinasi seperti ini gak masalah Tapi bagaimana dengan Ibu Kota Jakarta Orang taunya tilang ETL Sekarang mau ada tilang manual lagi Bingung gak masyarakat Ini seperti apa Pak? Saya kira gak hanya di luar Jawa Di Jakarta pun masih dibutuhkan Kita tahu setahu saya Kalau di Jawa Tengah Saya kebetulan dengan Pak Agus Anonser dan Komunikasi Jadi mereka sebelum melakukan itu Kita ada diskusi Jadi modalnya mereka di Jawa Tengah itu Selain yang statis ya Adanya dinamis Jadi kamera yang pasang di Kepolisian Kemudian mereka keliling gitu ya Dan bahkan Agak praktis juga nanti Lewat Whatsapp Bawaan gitu ya Memang manual masih ada Tapi kalau di Jakarta pun saya pikir ya Ya tidak semuanya tercaptur kan Mesti ada daerah di jalan-jalan terlalu Tidak punya kamera juga kan Jadi perlu juga Apalagi Setahu saya kejimulian dari Jawa Timur Dia ngerti Pakai Melihatnya Plat nomor Dia gak pakai plat nomor Nah ditiru daerah lainnya gitu Tidak Tidak selamat menikmati